Oke, ini bukan hipnotis ya, jadi ini adalah sarana saja membuat orang kamu merasa relax untuk berkata jujur, untuk berkata apa adanya, karena semua orang pasti pengen jadi orang yang jujur kan? Betul, ya, kecuali kalau Anda mungkin orang yang sering berbohong atau membohong, ya mungkin melihat hal-hal seperti ini jadi ketakutan gitu ya, oke, lihat sini, lihat apinya dan api ini bisa membuat Caca menjadi lebih relax, lebih nyaman untuk berkata jujur, sejujur-jujurnya, untuk bisa lebih lega lagi mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan, ya, lihat apinya fokus ini saja dan sambil jawab pertanyaan saya, lihat apinya terus, Caca, saat apa yang saat kamu merasa ada di sini, di titik terendah? Kemarin itu paling teringat sampai sekarang titik terendah itu, kemarin waktu mau bubaran, Caca mengakhiri kontrak dengan grup trio, gitu, terus kemarin awal-awal pandemi itu sangat terendah sekali, Kenapa? Sebenarnya, Caca itu kalau lagi susah, saya Caca itu enggak mau bercerita kepada siapa-siapa, dipendam sendiri, dicari solusi sendiri, malu, gitu, Caca itu, bahkan ke orang tua enggak cerita, walaupun orang tua itu ada, Alhamdulillah orang tua itu ada, bukan, yang kekurangan bukan, tapi malu aja, Sedih pada saat itu, wah, banget, sedih, pengen teriak, pengen teriak, rasanya itu kayak gini, aduh, gimana, pengen teriak seperti apa pada saat itu? Pengen nangis, pengen teriak, pengen kayak gini, aku ini, apa, besok, *** aja deh, gitu, sempat berpikir mau ***, ya, gitu, sekarang, gimana ya, kok kayak gini banget, gitu, Emang kamu enggak punya temen di Jakarta, Neng, sahabat gitu, yang bisa share segala macam cerita? Ada, ada sahabat, gitu, ya, Lia itu sahabat di Triumacan itu, Lia sama Darai itu berdua itu aja, cuman kan aku tahu mereka juga mengalami hal yang sama kayak aku, gitu, jadi nggak mungkinlah aku berbagi kesedihan sama mereka, Karena nanti kalau aku udah seneng, udah sukses, baru aku hubungin mereka lagi, nggak ajak seneng lagi, gitu. Kenapa kamu enggak mau hubungin mereka, jadi lo pengen cerita sama mereka? Pengen, tapi kondisinya sekarang saya lagi berjuang juga, mereka juga lagi berjuang, gitu, jadi biarin deh aku sukses dulu, nanti baru kita ketemu lagi, HHI bareng lagi, gitu. Kalau keluarga, tahu nggak sih, Ca, dengan kondisi kamu yang sebenarnya di Jakarta ini sedang susah, gitu. Tadinya mama nggak tahu, sampai caca *** itu mama nggak tahu, terus sampai akhirnya tahu sendiri, gitu. Apa tanggapan mama? Orang tua tuh kayak ksian gitu loh, maksudnya kamu bilang kalau butuh uang, gitu. Enggak emang, saya tolak, enggak enggak, saya kerja kok, gitu. Maksudnya yang mama sama iya kasih sama ini tuh, aku aja nggak bisa bales apa-apa kok, sekarang mau ngasih aku lagi, gitu. Aku mikirnya gitu. Jadi kamu menolak pemberian orang tua kamu? Iya, saya menolak, saya tetap struggle aja di Jakarta, gitu. Caca terakhir ketemu sama mama atau kapan, Ca? Sempat kemarin tuh lama nggak ketemu, 3 bulan, 4 bulan, pas awal-awal pandemi. Cuma kemarin baru ketemu, karena Caca kan sempat sakit, gitu. Terus akhirnya diizinin pulang ke si Duarjo. Mungkin karena kangen ya, beberapa bulan, 1 bulan yang lalu. Ketemu mama tuh. Sempat teriak pada saat itu? Sempat teriak? Enggak. Mau teriak sekarang? Teriak aja. Teriak aja, biar lepas. Biar lepas, dok. Mungkin itu bisa membuat kamu lepas dan sekarang teriakan tadi membuat kamu lebih lega lagi. Lebih refleks. Karena percayalah semua kesusahan akan bisa dilewatin. Oke, nggak apa-apa. Dan Caca, sekarang saya matikan apinya.